nah itu stasin depok nih ini stasin depok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dari sini langsung melambat gitu itu dia mobilitas JRX20574 ke motorway tujuan Jakarta Kota dari arah stasiun depok sebelah sana itu stasin depok mengarah ke depok baru sampai Jakarta Kota ya rangkaiannya 12 kereta nah sekarang kita ada di perlintasan bekas JPL25 yang dekat sama stasin depok dan stasin depok baru dan ini berada di tentu saja di kota depok tercinta depok friendly city di bawah kita ini ada terowongan jadi kita sebenarnya persis di atas atas jalan ya di bawah ini tempat maul berdiri sekarang ini ada terowongan nah sekarang kita bakal hanting-hanting kereta yang lewat-lewat di perlintasan eh bekas perlintasan JPL25 ini nah ini masih ada perlintasannya masih ada nih tapi khusus untuk pejalan kaki saja perlintasannya dan dijaga sama seorang bapak warga lokal sepertinya ya yang menjaga di sini nah ini hanya untuk pejalan kaki saja atau yang bawa sepeda juga bisa tapi sepedanya harus ditenteng karena memang jalannya gak rata ya jadi harus melangkahi si rel-relnya hanya jalan berbatu saja tapi bapaknya itu menjaga dengan ada seutas tali yang terhubung sama palang di seberangnya jadi si palangnya ini bisa ditarik gitu kan membuat turun tapi kalau di sisi satunya pakai tali doang gitu deh ya itu dia akhirnya palang ditutup hati-hati jangan melintas dulu dan bakal melintas nih yang mengarah ke Bogor oh si Tokyo guys eh Tokyo kan Tokyo Metro Tokyo Metro tujuan Bogor dengan penumpang yang cukup rame setengah rame lah ya Tokyo dengan rakyanya 10 kereta kok Tokyo lagi Tokyo Metro Tokyo Metro 6121 rangkaiannya 10 kereta oke oh ternyata masih dihalau karena masih bakal ada yang melintas mengarah ke Jakarta Kota sambil nonton maul serip jangan lupa juga buat follow media sosial maul at maulana underscore re subscribe juga youtube maulana mahendra oh enggak oh enggak ternyata masih bisa nyebrang ayo bu segera bu nyebrang monggo nyebrang yuk tuh nyebrang dulu ya kita bahas dulu nih sedikit dimana oh ada bendera pastina ini merupakan perlintasan yang di bawahnya sekarang ini ada terongan ya tadi udah mau sebut dulunya ini perlintasan nih JPL 25 Depok pernah juga ya mau bahas di maul strip dulu dulu tahun 2 tahun lalu kali ya waktu perlintasannya masih ada dan sekarang sudah ditutup dulu mah perlintasannya rame banget deh kadang-kadang macet pula searah dia dan kita lihat nih nah bapaknya bersiap-siap tuh masih bersiaga untuk memegang talinya palangnya masih dibuka sih palangnya masih terbuka kalau kita lihat disini udah aspek sinyal hijau tuh itu merupakan sinyal muka ke stasi depok baru berarti bentar lagi bakal ada kereta yang bakal mengarah ke depok baru kalau udah hijau dia biasanya kuning ya nah tepalangnya sudah turun dan bersiapan melintas komuteran tujuan Jakarta-Kota follow juga instagram at maunya maunya underscore project dan maunya underscore media di akhir video nanti kita coba melintas yuk ke seberang jalan kita coba melintas ke arah sana ke seberang jalan yuk ini dia jr is 205 series rangkaiannya 12 kereta oh ada juga yang karabokor wiss mantap ada lagi yang karabokor lagi atau karanambo atau jangan-jangan kereta barang oh ternyata kereta RL juga tuh oh dia berhenti dulu kayaknya tuh masih belum bisa berangkat oh enggak akhirnya dikasih sinyal tadi sepet merah sekarang udah kuning kayaknya ya tujuan bogor juga cuy dengan perusahaan bogor yang kecil kalau karabokor lagi lewat area di sekitarnya jadi terang banget ya jr is 20529 rangkaiannya 12 kereta widih melintas ya tujuan bogor dan tujuan bogor tuh masih rame bener penumpangnya itulah kalau misalnya kRL ke motor line tuh diminati semua orang ya sampai tengah malam pun masih rame bener yuk sekarang kita cobain nyebrang yuk kita coba menyebrang relnya lewat si bapaknya lewat si bapaknya nah si bapaknya ini menjaga secara sukarela guys tapi kita juga bisa memberikan memberikan sumbang sih kita ya ke bapaknya nih dari sisi sebelah barat kita bisa melintas nih ke sebelah timur tuh ya resmi nih tuh tengok kanan kiri hati-hati pelintasan sebidang pelintasan kereta api jalur ganda nah itu stasiun depok nih ini stasiun depok tuh dengan ada empat jalur ya dan ke sebelah sana itu stasiun depok baru dengan tiga jalur si bapaknya menjaga dengan baik nah ini si berang pelintasannya itu ada kucing-kucing ada kucing guys ya ini bagian seberangnya nih tuh tengok kanan kiri hati-hati perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur ganda nah akhirnya si palangnya ditutup lagi sama si bapak yuk kita tunggu lagi nih ada yang bakal melintas lagi satu lagi ternyata yoi oh jadinya itu ditutup karena bapaknya tuh udah selesai oh ya udah jam 10 ya jadi karena sudah jam 10 bapaknya sudah selesai masa dinasnya sudah malam ya makanya bapaknya tuh ditutup palangnya dan bapaknya pulang deh gitu mew 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 ya ya seperti inilah perlintasan dan kita hunting kereta ada empat kereta tadi yang kita hunting hari ini mantap sekali dan kasih tau juga ke maul kemana lagi kita oh ya ada juga gak ya perlintasan yang khusus berjalan kaki kayak gini di Indonesia ataupun di Jakarta kasih tau di call komentar terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Maul Strip kali ini kalau suka silahkan di like jangan lupa juga to komen share dan subscribe kita bertemu lagi sama maul di Maul Strip selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati